Dianggap meresahkan pengunjung pasar, sejumlah preman digerebek. Saat penggerebekan, sejumlah preman sempat terlibat kejar-kejaran dengan polisi. Mendapat laporan maraknya aksi premanisme di Pasar Raya Padang, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, tim Klewang dan Raja Wali Polresta Padang langsung bergerak cepat untuk meringkus para pelaku pemalakan bersenjata tajam. Karena tak ingin rencana perangkapan bocor, polisi menggunakan mobil angkot untuk mendatangi TKP. Saat tiba di Pasar Raya, seorang preman yang melihat kedatangan polisi langsung kabur bersama preman lainnya. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan, hingga akhirnya polisi mengeluarkan tembakan peringatan ke udara. Polisi yang melakukan pengejaran kehilangan jejak, karena para preman itu masuk ke dalam gang-gang pasar. Dalam aksinya, para preman di kawasan Pasar Raya kerap memaksa meminta uang kepada para sopir angkot, dengan modus menjual barang-barang mulai tisu hingga permen. Jadi, sudah sering terjadi di daerah seputaran M. Yamin, air mancur, pemalakan dengan modus isu air, permen, parfum, dan lain-lain segala macamnya. Dan tadi kita mendapatkan laporan bahwa sopir angkot tersebut telah dianyai-nya dan dilakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam sebilan pisau oleh si poknom preman tersebut. Agar tidak ada lagi aksi premanisme, polisi akan melakukan pengawasan di Pasar Raya Padang. Ulfamus Riyadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat.